Saya itu punya teman namanya Yaya, nama panjangnya Yadu Triabrata, wah namanya keren ya, orangnya juga cakep, Yadu Triabrata, nama bekennya Yaya, dia cakep. Nah, dia itu aktif dalam kepemudaan, ya di kepemuda dia aktif, dia bisa nulis lagu, bisa main gitar, dan bukan hanya itu, Yaya itu juga bisa buat gitar, keren ya, saya sudah beli satu di rumah saya ada gitar, dua tanya Yaya, keren ya. Dia bersama-sama dengan rekan-rekannya, mereka punya satu tim namanya Warta Voice. Sudah rakyat ini agak berbeda dengan kita, karena dia tidak bisa berdiri kalau tidak pakai sepatu desi. Dia tidak bisa berdiri, tidak bisa jalan kalau tidak pakai, apa ini, keren. Dia harus begini nih, ya. Nah, ini kesehariannya dia, ya, jadi kalau tidak pakai sepatu, dia harus jalannya, maaf, apa ini, ngesok gitu. Ya, harus pindah satu tempat ke tempat lain, ya. Nah, dia waktu itu punya keinginan punya motor roda tiga. Ya, dia ingin punya motor roda tiga. Orang tuanya sudah dua-duanya meninggal. Dia di rumah sendirian, dia harus berjuang seorang diri, dua kakaknya jadi kudus. Ya, saya dengan paksa pernah mengunjungi dia di Porwa Dati. Dia hari-hari melayani di pemuda, ya. Dia juga mengunjungi orang-orang tua, mengunjungi di, jadi tim kunjungan di gereja. Dia punya tim Warta Voice yang dari gereja ke gereja. Dia menguji Tuhan. Di kaum dia, dia tidak minder. Dia tidak minder, walaupun dia tidak seperti kita. Dia tidak ada minder sekalipun. Dia punya percaya diri, percaya Tuhan sanggup, dan dia juga kerja keras. Kenapa saya katakan kerja keras? Dia pergi dari satu kota ke kota yang lain. Dia belajar juga dengan keras. Dia melayani kaum muda. Ini bukti dia kerja keras. Saya kasih bukti kalau dia itu kerja keras. Ini aktivitasnya. Nah, dia ditinggali kebun oleh orang tuanya. Dia kalau musim panas tidak mau, dia dengan teman-temannya, tetangganya, orang tuanya, dia narik jenis, dia siram. Dia siram itu, apa ini, sawah lagangnya. Kalau dia bangun pagi-pagi jam 4. Dia memasak, dia bikin es lilin, lalu dia jual yang namanya sate kiring. Ada yang tahu sate kiring atau apa? Ada yang tahu sate kiring? Ah, tepat. Tepe gembus. Dia jual tepe gembus dari SD ke SD, ya ini ditunggu. Nah, inilah sate kiring. Ada yang tahu? Enak loh rasanya. Dia bukan hanya tidak minder, tapi dia juga kerja keras. Dengan rombongnya, dengan motornya, dia ditunggu sahabat-sahabat kecilnya. Di SD, SD, dia diserbu oleh anak-anak SD. Ini bukti dia kerja keras. Dia tidak di pinggir jalan, minta-minta, ejek-ejek, enggak. Dia punya keterampilan tukang. Di rumahnya, dia punya satu tempat untuk dia buat lemari. Ini karyanya, keren ya? Pak Supri besok besok, Pak. Bagus. Ini karyanya Mas Yayang. Dia kerja luar biasa. Dia kerja luar biasa. Nah, sekarang, kalau misalnya, kalau misalnya, ya, kalian ketemu dengan Yayang ini, apa yang kena aku katakan? Coba aku berdiri sini. Ayo, 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 ayo. Ayo, coba, 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 berdiri. Ya. Kalau misalnya, kamu ketemu dengan sosok. Ini nih, teman-teman, ya dilihat. Ya, kameranya dilihat. Kalau misalnya, kamu sekali waktu ketemu dengan pemuda yang namanya Yayang tadi, kamu akan berkata apa? Bapak luar biasa. Apa lagi? Wah, terlalu banyak mungkin ada. Kira-kira kamu akan dikatakan apa kalau ketemu dengan pemuda yang namanya Yayang tadi? Amazing katanya. Iya. Dengan bersusah-susah, pemuda ini mengendarai motor dari Poro Danding sampai Semarang. Dan malah bersama-sama kita. Yanotria Brava. Kasih standing applause dong. Salam saudara. Oke, terima kasih. Boleh kembali. Oke, sebelumnya kami minta terima kasih atas kesempatan yang luar biasa. Yang saya percaya ini bukan suatu kebetulan. Tapi memang karena anugrah yang sungguh luar biasa. Dan kami boleh bertemu dengan Pak Pil yang sungguh menemukan bahwa saya semakin kuat disemangati dalam hal apapun. Sehingga banyak yang Tuhan berikan buat saya. Jadi waktu itu sudah berbicara banyak, saya cuma tinggal beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Seperti Pak Sobri tadi ya. Saya sebenarnya sama. Saya orangnya pemindir sekali dan merendah diri sekali. Jujur. Dari awal. Karena apa? Karena waktu itu saya lahir satu tahun dan akhirnya saya panas, jadi sempit. Dan itulah namanya polio. Bilangnya seperti itu. Jadi mau tidak mau ketika saya menyadari fisik saya seperti itu, saya memang punya rasa mindre sekali. Pengen bertemu dengan teman-teman yang normal aja rasanya malu sekali. Tapi karena berjarnya waktu banyak ambah-ambah Tuhan yang sungguh luar biasa menguatkan saya. Waktu dan akhirnya mau tidak mau memang benar. Rasa mindre dan rasa rendah diri itu tidak akan berkembang baik. Bahkan sampai kapanpun kalau tidak dihilangkan rasa mindre dan rasa rendah diri itu tidak akan pernah bermakna. Bahkan tidak akan pernah menjadi berkat bagi bersamanya. Sedara yang berkat di dalam Tuhan Yesus, puji Tuhan, saya terima kasih Tuhan sebagai tadi Ketua Pemuda Dari Kedaji Kabupu Sudutari. Memang sebelum saya memutuskan untuk bisa menerima itu, memang ada hal-hal yang harus saya mencumpulkan. Walaupun mungkin teman-teman saya waktu itu mendukung saya sebagai Ketua Pemuda. Dan ketika pada waktu yang sudah ditutupkan, tadi sudah ada gambar pas persumian Ketua Pemuda di Jati Pohon sama-sama tadi. Dan rasanya saya tidak bertanya, tapi saya bertanya bahwa ketika saya belajar untuk menghilangkan rasa mindre, meninggalkan rasa rendah diri, akhirnya saya juga harus berjuang demi hari. Dan puji Tuhan, sedara, saya saat ini sangat luar biasa untuk bertemu dengan teman-teman yang sungguh luar biasa, semangatnya satu dan yang lain. Dan saya tadi boleh diberkati oleh Pak Supri bahwa hudup itu jangan pernah menyerah. Risip saya adalah semangat terus berpengarapan dan jangan mudah menyerah. Itu pikir saya adalah semangat terus berpengaruh. Sedara, memang proses demi proses yang saya lakukan. Pernah beberapa tahun yang lalu, sedara, ini sebuah cerita saja ya. Ketika saya di Cepara, saya dikirim dari Yasa Jogja, dikirim ke Cepara. Dan tujuh orang, saya cuma berpengaruh dua. Dan waktu itu ketika saya harus keluar dari kursusnya, saya diberi kesempatan untuk bekerja, tarik sendiri. Dan pada waktu yang saya kerjakan, saya sempat naik kursi roda, tarik kerja itu sekitar 5-6 kilo naik kursi roda. Dan dari enam orang tersebut bisa diterima, karena mereka orang non-cresten. Dan waktu itu saya mengingat sekali, saya diterima setengah hari, dan setelah setengah hari saya dibicarakan dan mas, kata, saya dengar mah yayang kursi roda ya, saya memberanikan diri, ya. Misalnya mah yayang ikut di sini, nanti ada gaji yang keluar biasa, ada gaji yang bergula, berbanyal, asal mah yayang asik, pondo, pesantren, itu. Dan saya tidak bisa berjawab, bukan berarti tidak orang yang saya katakan bahwa, Pak maaf, saya sudah meninggal kekerjaan ini, saya tidak mau menerima apa yang sudah Pak berikan. Dan mau tidak mau, saya cuma bekerja setengah hari, saya pulang kembali, naik kursi roda sekitar 5-6 kilo. Dan itu, dalam perjalanan itu sampai kursi roda itu, memang ada hal yang harus saya katakan. Saya percaya, saya berani meninggalkan perjalanan demi Tuhan. Tapi kata percaya, ketika saya berani ukur setia di dalam Tuhan, nah itu akan menyediakan yang keluar. Dan pada akhirnya, ketika saya bisa memuliskan itu, dan akhirnya saya diterima oleh hamba Tuhan dari Jepara, saya dibangun iman saya selama 6 tahun, dan memang proses demi-proses saya harus dilakukan. Dan selama 6 tahun ini, saya mengalami dampak-dampak yang hanya menekan saya. Tapi yang luar biasa, sedara, ketika saya mengalami tekanan hidup, saya bisa membuat sebuah laku, sekitar 20 laku. Dan memang, setara laku, saya memang tidak tahu laku, dunia besar atau perjalanan saya memang tidak tahu. Tapi, saya membuat laku itu sesuai dengan kerja di dalam hidup saya. Pengalaman, suci pengalaman saya yang dilakukan, dan lakinya, saya betul-betul-betul untuk bisa mempersembahkan keusian di beberapa kota bersama dengan Bapak-Bapak Tidak dari Jepara. Dan puji Tuhan, selama 6 tahun itu, saya berani mengutuskan, Pak maaf, saya bisa main diri di rumah, walaupun saya harus berhubung, 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 berhubung. Mau tidak mau, saya berani hidup matiri di rumah selama sekitar 5-9 tahun ini. Dan ketika saya harus di situ rumah, saya harus berjuang hidup. Dan artinya, mau tidak mau, saya ditinggalkan oleh kedua orang tua saya. Tapi, kedua orang tua saya tidak membiarkan saya putus asa, pro-pro, bukan. Tapi itulah yang Tuhan berjagi. Supaya ketika saya menitikalkan oleh orang tua, saya harus punya hidup prinsip. Jangan pernah mudah menyerap, dan hidup semangat berpengharapan. Itu yang berjuang hidup. Dan sebelum saya akan mempersembahkan pujian sesuai dengan lagu tersebut, memang lagu ini memang sesuai dengan kejadian hidup saya. Bahwa dengan sebuah lagu atau dengan sebuah kejadian hidup, ternyata Tuhan bisa memakai. Tuhan, saya percaya ketika saya bisa siang mau. Yang Tuhan inginkan itu mau. Bukan melihat status, bukan melihat kekayaan, bukan melihat pendidikan. Karena saya cuma S1, saudara. S1 apa? S-D. Bukan S. Kalau pikir saya, SMP itu bisa S2. Tapi saya cuma S1 saja. S-D. Tapi saya percaya bahwa Tuhan memakai orang itu tidak melihat status, tidak melihat kekayaan. Dia mau. Ketika kita mau, pasti Tuhan akan memperlakai. Saya percaya itu. Dan akhirnya, saya bisa jadi orang biasa. Dan memang hari ini saya akan bersembahkan pujian. Dan mohon maaf ketika memang kita juga berbicara banyak hal. Dan saya percaya bahwa kebersamaan ini akan menjadi dampak saya untuk semakin saya diberkati dengan teman-teman yang lain. Satu hal yang saya ingin sampaikan bahwa terus hidup semangat berpengarapan di dalam Tuhan dan jangan mudah menyerah. Terima kasih. Lagunya itu sekolah kekuatanku. Aku takkan bisa hidup tanamu, oh Juhan. Terima kasih. 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 Terima kasih.